Itu ditafsirkan orang, atau bisa ditafsirkan orang, bahwa PDIP itu menjadi rumahnya anak-anak PKI. Itu satu tafsiran. Tapsiran kedua artinya, PDIP menganggap PKI itu nggak apa-apa. Tapi orang luar punya tafsiran lain. Apa tafsiran orang itu? PKI ada di dalam kekuasaan. Tapi ini tidak berarti, ini harus saya ketatkan. PKI akan bangkit kembali. Nah, itu sebabnya saya dari awal, berkolar-kolar saya ditiru. Komunisme itu sudah bangkrut. Itu kan organisasi gerakan internasional. Pemilih mobil Roller Royce, mobil termerah atau mewah di dunia, itu kebanyakan di Beijing. Nggak ada masalah-masalah. Ada orang kaya seperti Jack Ma. Dengan bahasa Inggris yang lancar. Dengan kekayaan yang juga ada. Jadi dari segi itu, Cina bukan lagi dari Cina. Jangan ancaman Komunis yang dilihat. Tapi ancaman Cinanya. Ancaman otorikaranisme Cina. Saya lebih melihat ancaman dari penguasaan ekonomi Cina. Sebab dengan duit, you bisa macam-macam. Dengan Komunis, you mau apa? Terima kasih telah menonton! Nah sekarang kita bicara konteks zaman sekarang. Kalau kita bicara konteks zaman sekarang, maka yang lagi rame ini namanya GN, Gatot Nurmantio. Iya, iya. Jadi Gatot Nurmantio itu ngotor sekali mengatakan bahwa komunisme gaya baru itu sedang bangkit. Jadi, komunisme bangkit dengan gaya baru. Saya ingin memulai dulu dari pernyataan itu, Prof. Salim. Ya, begini. Pendapat Prof. Salim bagaimana? Ya, itu kan tergantung tafsiran orang. Apakah kebangkitan itu ditafsirkan dari pernyataan Dr. Ripka Ciptaning? Ya, saya bangga. Bangga sebagai anak PKI dan mengakui dua hal penting. Dia mengakui dia pejabat penting di PDIP di Bandung, Jawa Barat. Dan mengakui bahwa banyak anak PKI yang ada di PDIP. Dia tidak mengancam apa-apa. Jadi, ancaman itu... Dan PDIP adalah the ruling party, partai pemenang. Iya, nanti kita bisa menghubungkan dengan Jokowi. Jadi, Ripka Ciptaning itu tidak mengancam apa-apa. Dia cuma mengatakan, saya bangga sebagai anak PKI dan di dalam PDIP banyak anak PKI dan dia adalah tokoh PDIP di Jawa Barat. Itu ditafsirkan orang atau bisa ditafsirkan orang bahwa PDIP itu menjadi rumahnya anak-anak PKI. Itu satu tafsiran. Tafsiran kedua artinya PDIP menganggap PKI itu tidak apa-apa. Tapi orang luar punya tafsiran lain. Apa tafsiran orang itu? PKI ada di dalam kekuasaan. Dan kalau mempelajari sejarah, menyelang Gestapo, yang mana Sudah Nasakom, itu PKI pintar berada, bersembunyi di dalam kekuasaan dan menggunakan tangan kekuasaan untuk kepentingan-kepentingan PKI. Saya ingat betul, tahun 1964, manifest kebudayaan, mani kebu kata PKI, itu dibubarkan. Dan sumber-sumber kami, waktu itu, teman-teman itu, itu konsep pembubaran dari Nyoto. Nyoto itu dekat sekali pada Bung Karno. Nyoto ini adalah seorang intelektual dan Bung Karno kan suka orang cerdas. Dan Bung Karno melihat, orang suka bikin pidato Bung Karno juga. Ya, dia penulis pidato Bung Karno. Dan Bung Karno melihat, bahwa Nyoto itu perlahan-lahan menjauh dari Aidit, dari PKI. Ada macam-macam penjelasan. Salah satu penjelasan, Nyoto itu ternyata punya pacar di Moskow namanya Rita, orang Yahudi. Jadi, bagi PKI itu nggak boleh mengkhianati istri. Itu, rule-nya PKI itu dipegang ketat oleh mereka. Jadi Aidit tidak senang kepada Nyoto, Soekarno memanfaatkan. Jadi, artinya Nyoto sebagai orang komunis yang menganggap manifest kebudayaan itu anti-komunis, itu Manikebu harus dihancurkan. Keputusan dibikin konsiderannya oleh Nyoto ditanda tangani Bung Karno. Itu saya ingat betul. Karena setelah pelarangan itu, orang-orang Manikebu itu, manifest kebudayaan itu, terkejut. Mereka dituruh kontra-revolusi. Mereka cari info. Dan mereka kan banyak dekat dengan tentara. Sob-tentara kan membantu orang-orang yang tidak komunis, melawan komunis. Mereka dapat informasi itu. Dan menurut saya logis sekali. Logis sekali. Nah, itu adalah model bagaimana orang komunis di dalam kekuasaan menggunakan tangan-tangan kekuasaan untuk kepentingan, interese PKI, komunis. Dan itu pada era sekarang, justified apa yang dicurigain? Begini, kan kita tidak punya, belum punya bukti, begitu. Tapi kan orang punya ingatan. Artinya ada track record. Ada track record. Ada lagi yang harus ditambahkan. Setelah Gestapo, Orde Baru itu mendapat dukungan mahasiswa. Saya masih ingat, saya aktivis waktu itu. Dan mendorong-dorong, lama-lama capek lihat Bung Karno, Pak Harto, sabar menghadapi Bung Karno. Perlahan-lahan, perlahan-lahan, step by step. Orang-orang, toko-toko mahasiswa ini, harus dipelajari sejarahnya. Mereka itu adalah kebanyakan anak-anak masyumi, anak-anak PSI, dan orang-orang Katolik yang sangat anti-komunis. Mereka menggunakan hubungan itu. Mungkin Anda pernah baca, hubungan baik antara mahasiswa Katolik dengan CSIS, dan di tempat-tempat lain, anak-anak masyumi itu, PSI banyak. Mereka banyak berhubungan, memberi info, memberi kaunsel, dorongan, mbok bertindak. Kalau PKI dapat kesempatan yang sama, berada di dalam pemerintahan, apakah mereka bodoh tidak melakukan itu? Jadi, orang-orang yang punya ingatan masa lalu, curiga, ketakutan, bahwa PKI, anak-anak PKI itu, bisa menggunakan kesempatan itu. Tapi ini tidak berarti, ini harus saya tekankan, PKI akan bangkit kembali. Nah, itu sebabnya saya dari awal, bekoar-koar saya di TV. Komunisme itu sudah bangkrut, itu kan organisasi gerakan internasional, kalau di Uni Soviet saja, mereka berkuasa 70 tahun, bubar, Cina berubah, dengan satu ucapan Deng Xiaoping yang terkenal, yang penting, kucing berkulit kutih, atau hitam, yang penting bisa nangkep tikus. Itu kan sudah meninggalkan ideologi komunis. Kenapa di Cina tidak dibubarkan Partai Komunis? Nah, orang Cina ini pinter, belajar dari Uni Soviet. Karena dibubarkan Partai Komunis di Uni Soviet, Rusia tidak punya alat mengontrol masyarakat. Jadi terjadi pergolakan terus, kan? Di Cina tidak. Partai Komunis Cina itu ada. Dan itu adalah aparat dari kekuasaan mengontrol rakyat Cina. Sebenarnya bukan ideologinya lagi, ya? Bukan ideologi. Karena memang kalau kita ke Cina, itu tidak seperti tahun awal-awal, 80-an awal, atau 90-an awal, yang terasa sekali, hawa komunisnya. Kalau sekarang kan relatif lebih bebas. Bukan relatif, sangat bebas. Bebas. Orang bolak-balik berbisnis, bisnis trip, dan lain sebagainya. Kalau Anda ketiru... Lalu masyarakatnya juga keluar negeri, dan lain sebagainya, bebas saja. Anda tahu nggak? Anggur Merah, Perancis terkenal, terbanyak terjual di Beijing. Pemilik mobil Rolls Royce, mobil termerah, atau mewah di dunia, itu kebanyakan di Beijing. Di Beijing. Nggak ada masalah lagi. Ada orang kaya seperti Jack Ma. Iya. Dengan bahasa Inggris yang lancar. Dengan kekayaan yang juga... Iya. Jadi dari segi itu, Cina bukan lagi dari Cina. Jangan ancaman komunis yang dilihat. Tapi ancaman Cinanya. Ancaman otoritarianisme Cina. Saya lebih melihat ancaman dari penguasaan ekonomi Cina. Sebab dengan duit, you bisa macam-macam. Dengan komunis, you mau apa? Lebih banyak pengaruh dari kekuatan yang bersumber dari kekayaan. Artinya mereka mempertahankan Partai Komunis Cina itu karena sebagai alat untuk mengontrol... Masyarakat. masyarakat. Agar bisnis tidak terganggu. Sebab itu barangkan sudah lama Partai Komunis itu. Eman-eman, kata orang Jawa, kalau dibubarkan. Dipakai aja. Dan dipakai masih efektif ternyata. Uni Soviet tidak berpikir setelah itu. Tidak pakai eman-eman. Dibubarkan aja. Jadi sekarang mereka nggak kuasa. Ada Partai Komunis di... Uni Soviet. Di Rusia. Di Rusia itu ada. Tapi nggak laku. Nggak laku. Sama dengan pengalaman saya di Ceko. Ceko kan tadinya komunis. Ceko Seluakia. Sekarang kan tidak komunis. Anggota NATO. Pasar bersama Eropa. Saya ketemu ketua Partai Komunis ada di parlemen di Ceko. Saya datang. Saya bilang, itu ketua Partai. Iya, masih banyak anggotanya nggak? Iya, orang tua. Dia bilang. Anak muda nggak tertarik. Itu adalah gambaran dari kemerosotan citra komunis. Oke. Jadi apa yang dikatakan Gatot Normantio itu sisi mananya yang harus kita aware, kita pahami, kita khawatirkan? Saya kan mengatakan komunisme sebagai ideologi itu sudah mati. Iya. Tapi ada fakta sosiologis bahwa keturunan mereka masih ada dan dalam sejarah perkembangan Indonesia itu banyak korban orang-orang komunis yang dibantai setelah kegagalan kestapu. Artinya yang dikhawatirkan balas dendam. Politik balas dendam. Iya, tapi kata itu tidak dipakai oleh siapa? Gatot Normantio. Normantio. Iya. Kalau saya tafsiran saya adalah itu. Kalau mereka berpengaruh di kekuasaan dan dia mengidentifikasi orang-orang atau kelompok yang menyebabkan teraniayanya Bapak mereka mereka kan akan pakai tangan kekuasaan. Logika saja. Oke. Nah itu yang harus dikatakan. Lah, kemudian pula yang jadi harus diperhatikan orang saya tidak tahu apakah Normantio dia mestinya lebih tahu dari saya. Fenomena bahwa Jokowi itu adalah seseorang yang jadi presiden karena dukungan utamanya datang dari Megawati. Kemudian yang lain-lain ramai-ramai mendukung dia. Tapi bukan Jokowi sendiri. He is not that powerful. Oke. Because he is not that powerful maka dia gampang dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan yang ada di dalam PDIP. Yang mungkin juga ada ex-ex anak PKI gitu ya. Bukan mungkin. Sudah diakui oleh Rp. Kaciptaan nih. Dia pakai apa tidak pengaruh banyak anak-anak PKI itu. Itu pandai-pandai dia lah. Logikanya kan dia pakai. Kalau dia nggak pakai itu dia bodoh sendiri. Sebagai contoh misalnya kan terkesan pemerintahan Jokowi ini sangat alergi sama kanan. Gerakan kanan. Maka muncullah idiom ya kan. Radikalisme macem-macem. dan bahkan ejekan seperti kadrun dan lain sebagainya. Kalau kita kaitkan dengan tadi ada orang-orang yang anak PKI dalam inner circle kekuasaan yang berusaha mempengaruhi. Kan secara ideologis pasti mereka nggak suka dengan yang kanan kan. Artinya mereka mau singkirkan yang kanan. Begini. Agak panjang cerita. Nah dengar. I'll try to make it show. Ya. Begini ya. Jokowi itu menurut saya saya nggak percaya dia itu PKI komunis. Oke. Oke saya nggak percaya. He is not that intelligent to be cultivated by the communist. Dan dia itu sebenarnya jadi presiden karena orang tidak menemukan calon yang mereka sepakati. Oke. Dan dia lagi populer waktu itu. Itu pun juga dicurigai popularitasnya di Solo itu bener apa tidak. Apa dia sehebat itu. Tapi kan kemudian Megawati yang menurut Sabam Sirait itu di buku saya ada itu. Iya. Dia nggak bisa melawan Prabowo. Waktu itu kan berhadapan Prabowo dengan Megawati. Jadi kata Sabam Sudahlah Mega kau tidak laku lagi dijual. Itu persis kalimatnya. Sabam Sirait. Sabam Sirait. Iya. Tiba-tiba hilang. Itulah kalau Anda berusia 77 tahun. Dan yang mau wawancaranya belum tentu ingat semua juga. Banyak sekali. Jadi Sabam mendorong pilih aja lah Jokowi. Jokowi itu bukan kader partai. Jadi by accident dia jadi presiden. Oke. Ya dia seneng aja siapa sih yang nggak seneng jadi presiden. Sudah wali kota gubernur sebentar jadi presiden. Sebenarnya menurut saya dengan segala hormat saya sangat hormat kepada keberanian Pak Jokowi. Dengan segala hormat saya mengatakan ada dua kemungkinan dia jadi presiden. Dia terima jadi presiden. Pertama memang nggak ada calon waktu itu yang disepakati yang bisa mengalahkan Prabowo. Yang bisa mengalahkan Prabowo. Oke. Dan yang kedua beliau terlalu berani besar kemungkinan beliau terlalu berani itu karena dia tidak tahu sejarah politik Indonesia. Terlalu berani dalam konteks apa Prabowo? Ya dia terima jabatan itu. Oke. As if everything we can do. Oke. Artinya dia sedikit naif gitu ya. Ya. Kata yang terbagus adalah naif meskipun banyak orang nggak mau terima itu. Ya. Ini mau jadi presiden. Dalam pengertian yang seobjektif mungkin kan memang. Ya begitu. Jadi saya sayang kasihan kepada Pak Jokowi karena dia terlalu berani menerima jabatan itu. Too difficult for him. Even was difficult for Soeharto. Soeharto kan digulingkan. Ya. Soekarno digulingkan. Gus Dur tidak bisa berbuat apa-apa. Agak lumayan kan SWE. Ya. Bisa 10 tahun pasti. Jalan baik. Nah tapi Amerika pun bisa kecelakaan mendapat presiden kayak Trump. Luar biasa. Saya sekolah dan tinggal di Amerika 10 tahun. Saya nggak bisa bayangkan Amerika. Jadi Prof Salim ingin mengatakan bahwa sekarang ini Amerika sama Indonesia sedang kecelakaan gitu. biarlah orang lain menyimpulkan itu. Saya cuma bilang Soalnya sebenarnya dari tadi serius banget Prof Salim. Saya cuma mau bilang bahwa beban yang dipikul Pak Jokowi itu berat sekali. Salah satu beban dia dituduh PKI dan alasan-alasan untuk menurut dia dia itu ada. Tidak peduli itu relevan apa tidak. Misalnya. Kita tidak punya bukti jelas bapaknya itu PKI. Kalau ada cobalah dibuka. Ada isu seperti itu ya. Ya. Jadi Sobat Daerah sekalian itu isu berhembus kencang tapi memang tidak pernah dibuktikan. Buktikan. Tidak pernah diklarifikasi. Jadi kalau mau buktikan dan klarifikasi harus dua pihak kan. Tapi ya tidak harus berjalan begitu saja sebagai isu.